Halo semuanya, kali ini kita akan membahas penyakit hand, foot and mouth disease atau disingkat HFMD. Apa sih HFMD itu? HFMD atau yang dikira sebagai flu Singapura merupakan penyakit infeksi akibat virus yang mengenai tangan, kaki, mulut, serta area lain seperti area sekitar genital sampai bokong. Hmm, penyebabnya apa ya? Ada dua virus yang paling sering menjadi penyebab penyakit ini, yaitu koksaki virus A tipe 16 dan enterovirus 71. Kedua virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia melalui rute oral fekal, droplet, ataupun cairan lepuh di kulit. Apa saja sih faktor yang dapat meningkatkan kejadian HFMD? Pertama, populasi anak-anak lebih berisiko terjangkit HFMD. Sekitar 82% kasus HFMD terjadi pada anak-anak usia 5-10 tahun. Hal ini dikarenakan anak-anak belum mampu menjaga higienitas secara mandiri sehingga lebih rentan terhadap infeksi. Kedua, tingginya paparan dengan lingkungan sosial yang padat seperti sekolah, pasar, tempat ibadah, dan tempat lainnya yang dapat mendukung penyebaran virus. Ketiga, higienitas yang buruk dapat membuat seseorang lebih mudah terpapar virus. Keempat, bergantian atau bertukar alat makan, alat minum, atau barang-barang lain dengan penderita dapat meningkatkan risiko penularan HFMD. Dan yang terpenting, sistem kekebalan tubuh yang menurun. Bagaimanakah gejalanya? Gejala awal pada HFMD biasanya muncul 3-5 hari setelah terinfeksi. Gejalanya meliputi demam, sakit tenggorokan, nyeri telan, ataupun penurunan nafsu makan. Gejala lanjutan muncul 48 jam setelah demam meredah. Mulanya, timbul bintik-bintik merah ataupun lenting pada rongga mulut yang kemudian pecah dan menjadi sari awal. Disusul dengan ruam atau bintik merah pada telapak tangan dan kaki yang tidak nyeri dan tidak gatal setelah akan hilang dalam 7-10 hari. Lantas, bagaimana pencegahannya? Menjaga kebersihan tangan dengan senantiasa mencuci tangan menggunakan sabun, terutama setelah menggunakan toilet, setelah membuang ingus, batuk, atau bersih, sebelum dan sesudah merawat orang yang sakit, dan jangan lupa hindari menyentuh area wajah bila belum mencuci tangan. Bersihkan secara rutin benda yang sering dipegang, seperti nop pintu, area makan anak, dan mainan yang sering digunakan anak. Menjaga jarak dan menghindari kontak langsung dengan penderita HFMD, seperti memeluk atau mencium mereka, atau menggunakan alat makan dan minum yang sama dengan penderita. Bagaimana pengobatan HFMD? HFMD merupakan penyakit self-limiting disease atau dapat sembuh dengan sendirinya apabila imunitas tubuh baik. Sehingga terapi dari HFMD adalah besifat suportif, seperti pemberian anti demam jika demam, anti nyeri jika terdapat nyeri, hidrasi yang cukup, makan makanan bernutrisi, dan istirahat yang cukup. Bila perlu, bisa diberikan terapi antiviral atau pemberian vaksin sebagai langkah pencegahan. Itulah penjelasan mengenai HFMD. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.